Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di Live Tribun Travel Update edisi lebaran. Dalam edisi libur lebaran kali ini, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata untuk Anda. Dan pastinya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Libur lebaran ketiga jumlah kunjungan di situ rawa gede mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Sejumlah warga tampak memilih destinasi wisata tersebut untuk menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga, Tribuners. Di situ rawa gede ini memang memiliki sejumlah area menarik yang bisa Anda gunakan. Seperti area bermain anak-anak, kantin, hingga wahana wisata air. Di wisata air ini Anda juga bisa naik perahu yang didesain cukup menarik, Tribuners. Dan bagaimana keseruan di sana ada Joko Suprianto dari Warta Kota yang akan meleporkan untuk Anda. Ya baik Ariska bahwa libur lebaran ini banyak masyarakat yang berdatangan ke lokasi-lokasi wisata khususnya untuk menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga apapun anak-anak mereka. Dan salah satunya yang terjadi di situ rawa gede, tempatnya di Kota Bekasi, di mana situ rawa gede sendiri memang merupakan wisata lokal yang ada di Kota Bekasi. Meskipun Kota Bekasi sendiri bukan menjadi wilayah wisata, namun wisata lokal ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya Kota Bekasi yang ingin berwisata di momen libur lebaran ini. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, pengunjung sendiri memang cukup membeludah, bahkan meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan hari-hari biasa. Wisata di situ rawa gede sendiri memang menjadi alternatif bagi warga Kota Bekasi khususnya karena memang dianggap murah. Karena untuk tiket masuk sendiri Ariska harganya hanya Rp5.000 saja untuk sekali masuk. Dan untuk menikmati wahana-wahana yang ada di situ rawa gede seperti area bermain anak, itu hanya membayar sekitar Rp10.000 untuk anak-anak dan Rp15.000 untuk dewasa. Dan juga ada wahana wisata air yang seperti perahu seperti itu, mereka mengajak beberapa anak-anak mereka untuk mengitari keliling danau yang ada di situ rawa gede. Dan ini pun menjadi alternatif liburan di hari lebaran yang cukup murah meriah begitu dianggap oleh beberapa pengunjung yang datang di situ rawa gede. Begitu Ariska. Baik, terima kasih Joko Suprianto dari Warta Kota dan Tribuners. Joko juga sempat melakukan wawancara dengan Kris Gayadi, pengelola situ rawa gede, dan juga seorang pengunjung yang bernama Muti. Berikut keliputannya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.